Hai semua, sebelum kamu menonton video Akin kali ini, saya ada satu good news untuk kamu semua, terutamanya youtuber-youtuber ataupun blogger yang aktif untuk membuat video-video sekarang nih. Oke, disini saya perkenalkan kamu satu channel, dimana channel ini ada menyediakan muzik-muzik tanpa copyright. Haa, itu good news untuk kita semua. So, kita boleh guna muzik-muzik dia nih sebagai back sound untuk blog kita. Nama channel dia ini, SZIND. Dia punya link, saya letak di description video saya, oke? So, kamu boleh lawat dia punya channel ini. Dalam channel dia ini memang banyak jenis-jenis muzik. Muzik yang memang sangat best lah. Muzik yang menenangkan pikiran, ada yang enjoy. Memang, dia dipakarlah. Pakar buat muzik. Semua memang terbaik dan yang paling penting tanpa copyright. Itu yang kita cari-cari selama nih kan, sebagai youtuber. So, mari sama-sama cek dia punya channel, SZIND. Hai semua view atin channel. Kita jumpa lagi. Hari ini saya memasak ikan putih masak asam pedas. Ikan putih masak asam pedas. So, inilah yang saya memasak nih, ikan putih. White fish. Bidah, bang. Bahan-bahan yang saya gunakan. Ada banyak sikit kali ini, daripada hari-hari biasa yang saya memasak. Ada kunyit hidup. Dia masih bernafas nih ya, sebab dia hidup. Ini halia. Ada bawang merah, ada lengkuas, ada bawang putih, ada chili. Dan bahan yang lain. Ada bendi. Ada bunga kantan. Begini sajalah, nggak menampak juga. Saya punya hirisan-hirisan kan. Tidak juga banyak. Dan tidak juga sikit. Ini serai. Satu gulung. Dan dua biji tomato. Sudah bela dua. Dan... Ada chili gili. Dan juga ada asam jawa. Ting-ting-ting-ting-ting-ting. Kamu tahu kata bisa kecilkan? Saya suka betul makan mie. Sampai satu bungkus habis. Mama saya cari di es bukti, sudah kosong. Saya sudah makan semua. So, mari kita teruskan masak. So, first step kita blender di lubang panik. Kita blender, guys. Oke, sudah siap. Oke, sekarang kita panaskan minyak. Kita buka api. Kita panaskan minyak. Minyak sudah panas. Jadi, kita kasih masuk nih bahan-bahan yang saya blender tadi. Oke, anak-anakku sekalian. Mari kita masukkan bahan mie. Ini, kita kasih gaul-gaul. Kita goreng. Eh, bukan goreng. Tumiskan nih. Sampai gelar bau. Lepas itu, kita kasih masuk chili gili. Sampai dia punya aroma naik dan pecah minyak. Itu. Oke, sekarang kita nampak dia macam pecah minyak sudah. Bukan macam, pecah minyak sudah. Kita kasih masuk mie air asam jawa. Lepas itu, kita boleh kasih masuk sudah ikan. Ikan putih. Siapa yang suka nih ikan putih? Kita geng. Anakkah yang suka ikan hitam? Kita biarkan dia sampai masak. Kita kasih biar dia beberapa minit. Yaudulah. Oke, ini serai. Sepatutnya yang tentumis tadi itu kasih masuk. Tuh bisa lupa. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Oke, jangan lupa juga. Kasih masuk kantan. Serai dan kantan. Bunga kantan. Supaya dia punya bau-bau keluar atau kan. Lepas itu baru kita tutup. Dari kamu juga. Kalau kamu kasih masuk yang mula-mula tumis itu. Ada bonga kantan sama serai. Lagi kabus lah. Tapi siapin lupa pula. Inilah nih. Kalau padahal mengurus anak-anak. Sampai saya jadi pelupa. Oke, kita biarkan dulu beberapa minit. Lepas itu baru kita urus. Tomato sama bendi. Oke. Kita berjumpa lagi. Selepas lima saat. Oke, kita pika dulu. Aku masak sudah nih. Aku tengok nih guys. Gak isu. Gak isu. Masak sudah kan? Uyuh. Uang yuh. Gila-gila nih masakan nih. Macam mana aku kurus nih kalau begini. Ayo. And then kita masukkan ini. Terakhir. Kita tutup lagi balik. Supaya wap itu yang akan kasih masak. Kasih lembut nih. Bendi sama kumetik. Oke, kita tutup. Gak lagi siap nih. Lepas itu saya mau makan. Makan-makan. Oke, mau masak sudah betul. 98% sudah. Saksih masuk dulu. Cukup rasa. Kalau tidak cukup rasa nih. Tidaklah sadap. Sebenarnya kita tinggal tunggu nih. Bendi masak lagi nih. Ya siap sudah. Saat mentari beradu. Bulan pun bertemu. Hati ku mencari sayur. Siapa yang komen tuh? Nanti katakan orang tua bilang. Bagaimana juga kalau saya suka menyanyi di dapur. Oke, dia masak sudah nih. Amutinu A6. Alangga sedapnya dia ini. Oke, sudah siap. Kita try dululah. Dulus kah tidak? Diterima oleh mentua kah tidak? Boleh tahan sisi-sisi takut. Sehingga malah. Ya sudah. Kita Kita Angkat dulu. Dan biar ready untuk dihidangkan. Tips bagaimana mau ambil hati mentua. Pertama. Terutama kepada ibu mentua. Kamu mesti kasih beli dia bunga geladi. Yang pertama. Yang kedua. Kamu mesti pandai masak nih. Masakan nih. Yang ini sekarang nih. Asam manik. Asam pedas. Yang ketiga. Kamu mesti tahu makanan. Bukan makanan. Hobi kegemaran dia. Sebab Nanti Kamu boleh kasih kawan dia. Buat hobi dia kan. Contohnya Bimu mancing. Nah gitu. Cukuplah 3 tips Daripada Ating Channel hari ini. Bagaimana Mengambil hati Bakal mentua. Daripada Ating Channel hari ini. Siap sudah makanan saya. Siap sudah makan saya. Saya mau makan sudah nih. Kan kamu beli atau tengok. Saya mau cari itu kepala dia. Orang bilang jangan makan kepala. Tapi itu yang saya mau cari kalau saya. Mana sudah dia guys. Mana sudah. Hasil masakan saya tadi. Saya milik kepala. Sadap sadap. Saya akan makan bersama dengan sambal ini. Ini pilihan saya. Sambal belacan. Kalau kamu mau need sambal. Kamu boleh Mocap nomor nih. Ada 3 jenis. Postage seluruh Malaysia. Ini Sambal lada piaw. Lada piaw. Ini sambal kecap. Ini sambal belacan. Saya punya sambal kecap habis sudah. Ini lagi sama makan hari ini. Jadi. Kamu boleh order sekarang. Saya suka betul makan mie. Belacan. Gila. Gila. Kita makan dulu guys. Oke. Saya mulakan dengan makan ikan mie. Saya akan guna tangan. Sebab saya sudah cuci tangan tadi. Oh my god. Sedap betul. Bagaimana sudah sama kurus nih. Tinggal lemak saya. Bertempiaran. Dan ini. Bendy. Kita makan bersama dengan Sambal belacan. Sedap. Memang dia punya pasangan. Pasangan ikan putih. Bendy. Dan Belacan. Sambal belacan. Sudah cukup nih. Belacan saya loh. Memang sedap. Saya tidak tipu nih. Kalau saya cakap sedap. Memang sedap. Bukan saya mau kasih laku saja nih. Belacan. Tapi. Saya mau share rasa dia sama kamu. 10 ringgit saja. Sambal belacan. Seluruh Malaysia. Kamu boleh live page nih. Tapi ikan mie ayah. Susah sama move on nih ikan mie. Sedap betul. Gila-gila sedap dia nih. Hmm. Jangan kamu tolam tulang lah. Oh my god. Aduh. Panas pula. Jangan kamu jeles-jeles. Kamu boleh masak di rumah. Sama sapi kepi nih. Oke. Hmm. Oke guys. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Kamu share video nih. Oke. Bye. Bicam mana video Atin kali ini? Beska. Sebelum kita berpindah. Ke channel lain. Ataupun ke video yang lain. Jangan lupa kita cek channel SZIND ini. Sebab disini kita boleh dengar music-music yang sangat best. Dan kita boleh pinjam music dia. Dia ada copyright. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.